Dikalahkan. Sekte Bulan Darah, Sekte Pedang Benar, dan Kuil Tulang Putih hilang. Hahaha, benda suci Sekte Bogu kami aman. Para murid Sekte Bogu sangat bersemangat. Wajah mereka memerah, dan mereka sangat bersemangat. Bahkan cara Liu Dongtau memandang Ningki berubah drastis. Jejak kecurigaan melintas di matanya. Mungkinkah orang ini dilatih secara diam-diam oleh Penatua Lu dan Penatua Wen? Iya, dia dibawa kembali oleh Lu Qing, jadi Penatua Lu pasti ada hubungannya dengan ini. Mendengar hal itu, dia diam-diam melirik Liu Kiansan. Sebagai satu-satunya murid Sekte Dalam dari Sekte Bogu, Liu Dongtau tidak ingin melihat ada orang yang melampaui dirinya. Sekarang, Ningki membuatnya merasakan bahaya. Bagus. Haha, bagus. Wen Su tertawa dan melirik Ningki dengan rasa puas. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Motian dan dua lainnya. Kompetisi telah berakhir. Silakan kembali. Anda. Mata Gudatong terbakar amarah saat melihat murid-muridnya dibunuh oleh Ningki. Kenapa? Kamu tidak berniat menepati janjimu. Wen Su mengangkat alisnya. Si Moksin menatap Ningki dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Gudatong mencibir pada Ningki. Bagus sekali. Ingatlah untuk berhati-hati saat meninggalkan Sekte Bogu. Dengan itu, dia memimpin murid-murid Sekte Pedang Solitaire lainnya pergi, yang semuanya mengenang penampilan Ningki. Saya melakukan kesalahan kali ini. Saya tidak menyangka Sekte Bogu memiliki murid seperti itu. Haha. Motian tersenyum dan menangkupkan tinjunya pada mereka bertiga. Dia melirik Ningki dan pergi. Dia sedikit menyesalinya. Jika dia tidak memilih Ningki, ketiga Sekte tersebut pasti sudah memenangkan kompetisi ini sejak lama. Pada akhirnya, bukan saja mereka tidak mendapatkan benda suci Sekte Bogu, tapi mereka juga kehilangan murid Sekte Dalam yang baru. Kerugian ini sangat besar bahkan bagi Sekte Bulan Darah. Krisis terbesar Sekte Bogu telah diselesaikan begitu saja oleh murid Sekte luar yang biasa-biasa saja seperti Ningki. Setelah semua orang dari tiga Sekte pergi, tatapan semua orang tertuju pada Ningki. Lu Kianzan maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Ningki lagi. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya dan dia menggelengkan kepalanya ke arah Wensu dan Wang Kuan, kemampuannya sangat biasa. Saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan hukum seumur hidup ini. Liu Dongtau menghela nafas lega. Wang Kuan tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Lu Kianzan. Dia juga meletakkan tangannya di bahu Ningki dan menggunakan kekuatan hukum untuk memeriksa bakat Ningki. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangguk. Ketika Wensu melihat ini, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Dia secara pribadi memeriksa Ningki, dan benar saja, bakat Ningki jauh lebih rendah daripada Lu Qing dan yang lainnya, apalagi Liu Dongtau. Bahkan di antara murid-murid Sekte luar dari Sekte Bogu, Ningki mungkin berada di bawah rata-rata. Wensu awalnya ingin menjadikan Ningki sebagai murid pribadinya dan melatihnya dengan baik, tetapi sekarang pikirannya memudar. Bakatnya tidak bagus. Ketiga tetua sudah memeriksanya, jadi itu pasti benar. Sayang sekali, saya pikir dengan fisiknya yang menakutkan, bakat kultivasinya juga akan sangat kuat. Sepertinya akan sangat sulit baginya untuk memahami kekuatan hukum. Entah kenapa, semua murid Sekte luar yang hadir menghela nafas lega, terutama Lu Qing, Lu Feng, dan Lu Yanran. Tidak apa-apa, hanya saja fisiknya kuat. Sudut mulut Liu Dongtau sedikit melengkung. Metode budidaya Sekte luar macam apa yang kamu kembangkan untuk dapat memadatkan fisikmu sedemikian rupa. Lu Qianzan menatap Ningki dengan dingin. Ningki meliriknya dan mengabaikan Lu Qianzan. Sebaliknya, dia memandang Wensu. Wensu tersenyum dan berkata kepada Lu Qianzan, orang kecil ini baru saja bergabung dengan Sekte Bogu kita, bukan? Metode kultivasinya adalah rahasianya, jadi jangan bertanya terlalu banyak. Setelah jeda, dia memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, kamu telah membantu Sekte Boguku menyelesaikan krisis kali ini. Hadiah apa yang kamu inginkan? Saya ingin memahami kekuatan hukum di depan benda ketuhanan. Kata Ningki. Penonton gempar mendengar kata-kata itu. Hanya mereka yang telah menyempurnakan penyempurnaan Ki Orde Kesepuluh dan memadatkan Ki Pertempuran mereka menjadi cairan yang memenuhi syarat untuk memahami kekuatan hukum. Orang ini menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Itu tidak mungkin. Kekuatan benda suci akan melemah seiring dengan setiap pemahaman. Tunggu hingga kamu menyempurnakan penyempurnaan Ki Urutan Kesepuluh sebelum memahaminya. Lu Kianzan berkata dengan tegas. Wangkuan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Ningki tahu bahwa hanya Wensu yang bisa membuat keputusan, jadi dia mengabaikan keduanya dan memandang Wensu. Wensu dan Ningki bertukar pandang sejenak sebelum mengangguk pelan. Baiklah, Sekte Bogu akan membuat pengecualian untukmu kali ini. Namun, kamu tidak bisa memahaminya terlalu lama. Tujuh hari. Tujuh hari. Murid biasa hanya akan mampu memahami kekuatan hukum di depan benda ilahi selama satu hingga tiga bulan di kompetisi sepuluh tahun. Apa yang mungkin dia pahami dalam tujuh hari? Setelah mendengar keputusan Wensu, beberapa murid yang iri menghela nafas lega dan memandang Ningki dengan sombong. Lu Kianzan dan Wangkuan bertukar pandang dan mengangguk, jelas setuju dengan keputusan Wensu. Terima kasih, Penatua Wen. Ningki menangkupkan tinjunya. Waktu tidak ada artinya baginya. Saat ini, dia hanya ingin mengetahui objek ketuhanan apa yang dibicarakan sekelompok orang ini, dan mengapa memahami kekuatan hukum dapat membantu orang. Ningki percaya bahwa dengan kemampuannya, selama mal pembantaian naga diperbarui, dia mungkin bisa mendapatkan benda suci miliknya. Itu benar. Wensu tersenyum. Tatapan Ningki segera beralih ke murid luar yang meludahinya. Kamu bisa memenuhi janjimu sekarang. Senior, kakak senior Ning, saya telah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Murid luar itu buru-buru berdiri dan meminta maaf. Menurutnya, selama dia meminta maaf, pihak lain akan melupakan masalah tersebut. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perkataannya. Jika kamu ingin menarik kembali perkataanmu, tidak apa-apa. Aku akan bertanya pada ketiga tetua dan berduel sampai mati denganmu. Ningki berkata dengan tenang. Duel sampai mati. Bahkan para kultifator di tahap kesempurnaan tingkat ke-10 dari alam pemurnian ki bukanlah tandingannya. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkannya? Ekspresi murid sekte luar segera menjadi sangat jelek. Dia memandang Wensu dan yang lainnya seolah sedang memohon bantuan. Jika di lain waktu, Wensu dan yang lainnya mungkin akan ikut campur, tetapi Ningki baru saja melakukan perbuatan besar untuk sekte Bogu dan menyelesaikan krisis yang mengerikan. Karena itu, bahkan Lu Kiansan, yang tidak menyukai Ningki karena alasan tertentu, mengabaikan murid sekte luar itu. Melihat ini, murid luar itu berjalan menuju seteguk air liur yang dia keluarkan dengan ekspresi pucat. Setelah itu, di bawah tatapan menyedihkan dari kerumunan, dia mengjilat air liur hijau itu hingga bersih. Apa itu cukup? Dia memandang Ningki dengan ekspresi pucat. Saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda akan mengjilat seluruh tempat latihan. Ningki berkata dengan tenang. Engah. 942 Tiga hari kemudian, Ningki akhirnya menerima pesan Wensu. Ningki akhirnya menerima pesan Wensu. Kali ini, Song Minglah yang datang memanggil Ningki. Namun, berbeda dengan sebelumnya. Ketika dia melihat Ningki, ada sedikit rasa jijik di matanya, dan lebih banyak rasa hormat. Meskipun bakat Ningki tidak diakui oleh ketiga tetua, dia mampu mengalahkan seseorang yang telah memahami kekuatan hukum dan sembilan kultifator yang telah menyempurnakan pemurnian Ki tingkat ke-10. Ini cukup untuk mendapatkan rasa hormat Song Ming. Selama Ningki bisa berkultifasi untuk menyempurnakan pemurnian Ki tingkat ke-10, kecakapan bertarungnya akan naik ke tingkat lain. Pada saat itu, selain para kultifator yang telah memahami kekuatan hukum, Ningki tidak akan terkalahkan di antara mereka yang berada di tingkat ke-10 pemurnian Ki. Para murid sekte luar di dekatnya memandang Ningki dengan iri. Meskipun mereka hanya dapat memahami objek ilahi selama sekitar tujuh hari, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Junior Ning, ingatlah untuk memberitahuku seperti apa benda suci itu ketika kamu kembali. Linlong memandang Ningki dengan mata berkaca-kaca. Melihat ini, Ningki tersenyum. Tidak masalah. Setelah itu, dia meninggalkan sekte luar bersama Song Ming. Setelah menaiki tangga Batu Giyok Putih selama setengah hari, Ningki dan Song Ming melewati empat pegunungan dan tiba di pusat sekte Bogu. Di mata Ningki, ada sebuah bangunan terkenal yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Itu adalah aula utama sekte Bogu. Benda suci itu berada di area terlarang di belakang aula utama. Wensu pernah muncul di hadapan mereka berdua pada suatu saat. Song Ming buru-buru membungkuk. Elder Wen, saya telah membawanya ke sini. Saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Wensu berkata dengan ringan. Ya. Song Ming menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah dia pergi, Wensu tersenyum pada Ningki dan berkata, Ikuti saya. Area terlarang sekte Bogu. Setelah melewati lapisan mantra pembatas, Ningki mengikuti Wensu ke sebuah lembah. Di tengah lembah, ada bola cahaya biru muda. Benda suci itu ada di dalam. Aku hanya akan menunggumu di sini selama tujuh hari. Jika waktunya habis, kamu harus keluar, atau kamu akan dihukum sesuai aturan sekte. Apakah kamu mengerti? Wensu menunjuk bola cahaya biru muda dan tersenyum pada Ningki. Murid mengerti. Ningki mengangguk. Kalau begitu kamu bisa masuk. Wensu memberinya dorongan ringan, dan Ningki merasakan sebuah kekuatan menghantam punggungnya. Tubuhnya tanpa sadar dikirim terbang menuju cahaya biru. Lalu, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam cahaya biru. Ketika dia membuka matanya lagi, Ningki menemukan bahwa dia sepertinya telah memasuki dunia kecil. Di dunia ini, ada energi biru muda yang berenang seperti ikan kecil. Ini, kekuatan hukum. Ningki memandang, ikan kecil, ini dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tak heran jika dikatakan bahwa benda ketuhanan dapat membantu manusia memahami hukum. Berada di ruang yang dipenuhi kekuatan hukum memang bisa meningkatkan peluang pemahaman hukum secara signifikan. Setidaknya, aku tahu apa itu benda dewa sekarang. Ningki tersenyum tipis, duduk bersila, dan perlahan menutup matanya. Tidak ada yang memberitahunya cara memahami kekuatan hukum, dan tidak ada yang bisa mengajari orang lain cara memahami hukum. Dapat dikatakan bahwa cara setiap orang dalam memahami hukum berbeda-beda. Ada yang memahaminya saat membunuh, ada yang memahaminya pada saat kematian, dan ada yang tiba-tiba memahaminya sambil duduk untuk makan. Ningki hanya duduk diam di sana. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Enam hari berlalu, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ikan hukum, yang berenang di dunia luar kadang-kadang melewati tubuhnya, seolah-olah mereka sama sekali tidak tertarik pada Ningki. Masih ada satu hari lagi. Ningki perlahan membuka matanya, dan jiwa dewa perlahan mengembun di belakangnya. Jiwa ketuhanannya saat ini tidak bisa lagi disebut jiwa ketuhanan Titan. Penampilannya telah banyak berubah, dan tampak seperti hantu yang pernah muncul di atas kepalanya sebelumnya. Ia memegang kapak di tangan kirinya dan palu di tangan kanannya. Sekarang itu adalah jiwa ilahi dari dewa penghancur dunia abadi. Setelah dilukai oleh Wu Guodong beberapa kali, jiwa dewa dari dewa penghancur dunia sekarang tingginya kurang dari 10 kaki, dan telah melemah sekitar 5 atau 6 inci. Ketika jiwa dewa dari dewa penghancur dunia muncul, ikan hukum di dekatnya tampaknya menjadi sedikit berbeda. Mereka berenang semakin cepat, dan perlahan berkumpul di sekitar Ningki. Perubahan mendadak ini membuat mata Ningki sedikit cerah. Mungkinkah jiwa ketuhananku dapat menarik mereka? Memikirkan hal ini, pikiran Ningki melintas, dan dia langsung mengaktifkan garis keturunan dewa penghancur dunia di tubuhnya. Saat berikutnya, tubuhnya melonjak lebih dari 10 kaki. Saat ini, kulit Ningki seperti batu giyok, dan matanya juga sangat berbeda dari sebelumnya. Alih-alih empat murid, muridnya menjadi satu. Namun, pupil matanya sekarang berwarna emas, warna emas yang mempesona. Dalam sekejap, temperamen Ningki mengalami perubahan besar, dan dia merasa seperti melayang di udara. Ikan hukum langsung mengamuk, dan seolah-olah mereka mencium bau darah, mereka dengan panik bergegas menuju tubuh Ningki. Di dunia luar, Wen Su, yang semula beristirahat dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dan melihat benda suci itu dengan kaget. Dia melihat cahaya biru muda pada benda suci itu meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini, dia memahami hukum nomologis. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam enam hari, dia mampu memahami kekuatan hukum nomologis. Wajah Wen Su penuh rasa tidak percaya. Memahami hukum nomologis akan melemahkan kekuatan benda ketuhanan, namun hanya dengan memahami hukum nomologis maka kekuatan benda ketuhanan akan melemah dengan kecepatan yang begitu cepat. Meskipun Wen Su tidak percaya bahwa Ningki dapat memahami kekuatan hukum nomologis hanya dalam enam hari, tidak ada penjelasan lain untuk pemandangan di depannya. Sekitar seratus ikan hukum diintegrasikan ke dalam tubuh Ningki. Setelah itu, Ningki bersendawa. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia punya perasaan bahwa dia tidak memahami kekuatan hukum nomologis, tapi malah melahapnya. Dia merasa jika dia bisa memakan semua ikan hukum di sini, tubuhnya secara otomatis akan menghasilkan hukum nomologis jenis baru. Sayangnya, tujuh hari telah berlalu, dan tubuhnya tampak penuh, tidak mampu lagi menyerap ikan hukum. Sepertinya garis keturunan di tubuhku yang menyebabkan masalah. Garis keturunan klan abadi benar-benar menakutkan, bahkan dapat melahap hukum nomologis. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia teringat kejadian di pagoda Kaisar Putih. Hanya dengan gambar hantu, dia secara paksa menyatukan ratusan pecahan benua. Seberapa kuatkah ayah kandungnya, yang meninggalkan garis keturunan klan abadi untuknya? Bisakah dia dibandingkan dengan keledai keras kepala yang disebutkan oleh Little Six? Waktunya habis. Masih belum keluar. Suara Wensu terdengar. Pikiran Ningki bergerak sedikit, dan dia muncul di luar benda ilahi. 943. Memahami hukum? Ya. Ningki menggelengkan kepalanya karena malu. Bakatku rendah dan aku belum memahami hukumnya. Lalu kenapa kekuatan benda suci itu berkurang sepersepuluh penuh? Bahkan jika sepuluh murid luar memahami hukum di dalam, benda suci itu tidak boleh dirusak seperti ini. Apa yang kamu lakukan di dalam? Lukianzan muncul di depan Ningki dengan cepat, wajahnya penuh amarah. Sepersepuluh kekuatan benda suci itu telah hilang. Ini merupakan kerugian besar bagi Sekte Bogu. Dia memang tidak memiliki kekuatan hukum atas dirinya. Wangkuan menatap Ningki lama sekali, lalu berkata pada Wensu dan Lukianzan. Anak kecil, katakan padaku, apa yang terjadi padamu di dalam? Wensu berkata dengan ekspresi serius. Jika sesuatu terjadi pada benda suci itu, itu akan merepotkan. Saya tidak merasakan apapun di dalam. Ningki berkata dengan polos. Tunggu di sini. Lukianzan berkata dengan dingin. Ketiganya kemudian memasuki benda suci itu bersama-sama dan baru keluar setelah beberapa saat. Sepersepuluh dari kekuatan hukum telah hilang. Seolah-olah menghilang. Lukianzan berkata dengan ekspresi jelek. Wensu memandang Ningki dengan curiga, lalu menertawakan dirinya sendiri. Anak itu tidak ada hubungannya dengan benda suci itu. Dia tidak percaya bahwa seorang kultifator pemurnian Ki ke-10 saja dapat mempengaruhi benda suci tersebut. Kami akan membicarakan hal ini setelah Ketua Sekte Pulih. Untuk saat ini, kami bertiga akan tinggal di sini untuk menjaga benda suci itu. Jika terjadi sesuatu pada benda suci itu lagi, segera beritahu kami. Kata Wensu. Mem. Lukianzan dan Wangkuan mengangguk. Tetapi anak ini baru saja memasuki benda ketuhanan untuk memahami kekuatan hukum, dan benda ketuhanan tersebut telah dirusak. Saya rasa kita perlu menyelidiki hal ini. Lukianzan memandang Ningki. Orang tua itu, apakah aku punya dendam padanya karena mencuri istriku? Ningki sedikit mengernyit. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Wensu menggelengkan kepalanya dan berkata pada Ningki, ayo pergi. Melihat Wensu merawat Ningki, Lukianzan hanya bisa menahan rasa tidak senangnya. Namun, dia yakin Ningki ada hubungannya dengan ini. Tubuh fisik yang sangat kuat. Kekuatan benda suci itu telah habis. Huff, selama kamu berada di Sekte Bogu, aku akan terus mengawasimu. Lukianzan melihat punggung Ningki dan tertawa dingin di dalam hatinya. Ketika dia kembali ke Sekte Luar, sekelompok besar murid Sekte Luar berkumpul di sekelilingnya. Mereka memandang Ningki seolah ingin mengatakan sesuatu. Salah satu dari mereka dengan cepat menatap Linlonggan. Junior Apprentice Saudara Ning, kamu kembali. Mengapa Anda tidak memberitahu kami seperti apa benda suci itu? Sudahkah Anda memahami kekuatan hukum? Linlonggan berjalan mendekat sambil tersenyum. Benda suci itu dipenuhi dengan kekuatan hukum. Sayang sekali saya tidak memahaminya. Ningki menghela nafas dan berkata, Wajar jika kamu tidak memahaminya. Magang Junior, Saudara Ning, kamu tidak perlu berkecil hati. Lagi pula, ketika mereka memahami kekuatan hukum di depan objek ilahi, mereka membutuhkan waktu setidaknya satu bulan. Kamu hanya punya waktu tujuh hari. Jika kamu memahami kekuatan hukum, maka itu akan menjadi tidak normal. Linlonggan menghibur Ningki. Ada pun yang lain, ketika mereka mendengar bahwa Ningki tidak memahami kekuatan hukum, mereka juga merasa itu normal. Namun, sebagian besar dari mereka merasa sombong. Setelah penjelasan kasar tentang benda suci itu, Ningki menyuruh sekelompok bayi yang penasaran itu pergi. Awalnya, ada beberapa murid sekte luar lainnya di kamarnya, tapi sekarang setelah mereka pindah, Ningki senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ketika dia kembali ke kamarnya, Ningki menutup pintu, duduk bersila di tempat tidur, dan dengan hati-hati merasakan perubahan pada tubuhnya. Pertama-tama, dia telah memastikan satu hal. Dibandingkan dengan tubuh sejati titan apokaliptik, tubuh sejati abadi apokaliptik tidak memiliki batas waktu. Ini saja sudah jauh melampaui garis keturunan-keturunan titan. Terlebih lagi, ketika dia menelusuri asal-usulnya, poin kesehatannya meningkat sekitar 10 juta. Selain 15 juta poin kesehatan aslinya, poin kesehatannya telah mencapai 25 juta. Ini hanyalah garis keturunan abadi apokaliptik dasar. Dia takut garis keturunan menengah dan lanjutan akan semakin meningkat. Lalu ada pertempuran Ki-nya. Setelah melahap lebih dari 100 ikan hukum, terjadi sedikit perubahan. Usaran air pertempuran Ki di laut dan miliknya memiliki jejak aura kekuatan hukum yang melekat padanya. Namun, aura ini terlalu lemah untuk dikendalikan oleh Ningki. Setelah menjadi lebih kuat, Ningki akan mampu mengendalikannya. Dengan kata lain, Ningki sebenarnya telah memahami kekuatan hukum. Metode yang dia gunakan sangat berbeda dari yang lain. Dia dengan sederhana dan kasar melahapnya. Satu-satunya kelemahan adalah masalah, Pemanfaatan. Konsumsi benda suci tadi sudah cukup bagi 10 orang untuk memahami kekuatan hukum. Menurut perhitungan awal, Ningki telah melahap sekitar 10 helai kekuatan hukum. Pada akhirnya, pusaran Ki pertempurannya hanya memiliki sedikit kekuatan hukum. Pemanfaatannya sangat rendah. Jika Ningki ingin memiliki lebih banyak kekuatan hukum, dia harus menemukan lebih banyak benda suci untuk dimakannya sendiri. Setelah memahami situasinya saat ini, mata Ningki bersinar dengan percaya diri. Dia tidak perlu melihat sifat aslinya, dan dia tidak perlu memahami langit dan bumi. Dia hanya perlu melahap kekuatan hukum pada objek ilahi dengan keras untuk memperkuat kekuatan hukumnya sendiri. Dia telah melampaui semua orang di garis start. Ini adalah jalan Ningki. Kecuali jika pihak lain juga memiliki sarana untuk melahap kekuatan hukum. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Kakak senior Lin, ada apa? Ningki maju dan membuka pintu. Selain Lin Longgan, ada tiga pria dan dua wanita. Mereka juga murid sekte luar yang tinggal di sekte luar. Seperti ini, kami berencana turun gunung bersama untuk melakukan misi di hutan kuno yang sunyi. Kakak muda Ning, kenapa kamu tidak ikut denganku? Lin Longgan berkata penuh harap. Lakukan misi. Ningki merenung sejenak. Lin Longgan buru-buru berkata, karena ketua sekte terluka, sekte terdekat mengincar sekte Bogu kita dengan iri. Setiap kali mereka melihat murid dari sekte Bogu, mereka akan dengan sengaja mengincar mereka. Banyak saudara dan saudari yang terluka atau bahkan terbunuh karena dari ini. Kekuatan tempur junior Broterning luar biasa. Jika Anda berada di tim, saya yakin misinya akan jauh lebih aman. Tiga pria dan dua wanita lainnya juga memandang Ningki dengan penuh harap. Ningki berpikir sejenak, lalu menolak sambil tersenyum. Jadi begitu. Lin Longgan sedikit kecewa, tapi dia tidak bisa memaksa Ningki. Dia hanya bisa berbalik dan pergi bersama tiga pria dan dua wanita. Kakak senior Lin, Kakak muda Ning benar-benar tidak menunjukkan muka apapun. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan hanya karena dia bisa bertarung? Ketiga tetua sudah mengatakan bahwa bakatnya kurang, atau dia sudah menjadi murid langsung mereka sejak lama. Dalam perjalanan menuruni gunung, seorang pemuda berkata dengan nada tidak puas. Itu benar. Meskipun kultivasi kita tidak dianggap sebagai energi mental, setidaknya kita memiliki sedikit kesempatan untuk memahami hukumnya. Jika bukan karena tubuh fisik Ningbaixuan yang kuat, bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan terakhir? Ketika kita mencapai puncak tahap ke-10 penyempurnaan Ki dan memahami kekuatan hukum, dialah yang akan meminta kita untuk melakukan misi. 944 Baiklah, berhenti bicara. Kakak muda Ning punya alasannya sendiri untuk tidak pergi. Kita tidak bisa memaksanya. Lin Long sudah menyesal bekerja sama dengan sekelompok orang ini. Jadi bagaimana jika mereka berkultivasi kepenyempurnaan Ki tingkat 10 yang disempurnakan? Masih belum diketahui apakah mereka dapat memahami kekuatan hukum. Setelah Lin Long dan yang lainnya meninggalkan gunung, Ning Ki juga meninggalkan halaman sekte luar dan berjalan menuruni gunung. Tempat yang dia tuju sama dengan Lin Long dan yang lainnya, hutan kuno yang sunyi. Dia tidak tahu apakah Hu Guodong telah menemukan tempat ini, dan Gu Datong juga telah mengancamnya sebelumnya. Ning Ki secara alami memilih untuk bertindak sendiri. Semakin kecil targetnya, semakin aman dia. Dia turun gunung. Sepasang mata menatap ke belakang Ning Ki. Orang ini tidak lain adalah murid sekte luar yang telah menjarah seluruh bidang seni bela diri dan menjadi lelucon di sekte Bogu. Dia telah memperhatikan keberadaan Ning Ki selama periode waktu ini. Ketika dia menyadari bahwa Ning Ki telah turun gunung, dia segera menghancurkan selembar batu giyok di tangannya. Tertawalah sesukamu. Jangan salahkan aku karena berkolusi dengan sekte pedang zengi. Itu semua karena kamu, Ning Beik Suan, kan? Mari kita lihat apakah kamu bisa mengalahkan murid sekte dalam dari sekte pedang zengi. Liu Dali mencibir melihat pandangan belakang Ning Ki. Hei, bukankah ini Dali? Lidahmu menjadi lebih baik akhir-akhir ini, kan? Beberapa murid sekte luar lewat dan bercanda ketika mereka melihat Liu Dali. Jejak kemarahan melintas di mata Liu Dali. Dia berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Di kota kecil yang jaraknya ratusan mil dari sekte Bogu, seorang pemuda menyentuh liontin giyok yang bersinar samar di depan dadanya. Jejak keterkejutan melintas di matanya, lalu bibirnya sedikit melengkung. Meskipun Cheng Fen dari sekte bulan darah dikalahkan olehmu, kekuatan hukumku tidak selemah miliknya. Kamu ditakdirkan untuk mati secara tragis setelah menyinggung sekte pedang zengi ku dan diingat oleh guru. Setidaknya aku bisa bertukar kepalamu untuk mendapatkan kesempatan memasuki objek suci. Ye Qing Tang berkata dengan dingin sambil menatap Ye Qing Tang. Dia adalah murid pribadi Gudatong dan satu dari dua murid dalam sekte pedang benar, Gong King. Karena Gudatong menilai Ningki tidak akan berani meninggalkan sekte Bogu dalam jangka pendek, dia tidak tinggal diam untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sini. Beberapa hari yang lalu, dia bertemu Liu Dali di kaki gunung sekte Bogu. Dia ingin membunuhnya, tetapi Liu Dali mengatakan bahwa dia ingin menjadi mata-mata sekte pedang benar dan mengawasi keberadaan Ningki untuknya. Saat itulah Gong King melepaskannya. Siapa yang mengira Ningki berani meninggalkan sekte Bogu hanya dalam belasan hari? Ini di luar dugaan Gong King. Saat Ningki berada sekitar seribu mil jauhnya dari sekte Bogu dan belum memasuki hutan kuno yang sunyi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Kamu adalah murid dari sekte pedang benar. Gudatong mengirimmu untuk membunuhku. Ningki memandang Gong King dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Aku hanya bersemangat berburu. Kamu bisa membunuh Cheng Fen. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Gong King memandang Ningki dengan senyum tipis. Bagaimana kamu tahu keberadaanku? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, ada yang melaporkannya. Oh, benar. Kamu harus mengenal orang itu. Menurutnya, kamu memaksanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan surga. Gong King berkata sambil tersenyum. Jika Liu Dali mengetahui bahwa Gong King telah mengkhianatinya saat mereka bertemu, dia mungkin akan muntah darah dan mati. Oh, aku tahu orang mana yang kamu bicarakan. Saat aku kembali ke sekte Bogu, secara alami aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Ningki menganggup dan berkata. Kembali ke sekte Bogu, apakah kamu benar-benar yakin bisa bertahan hidup di bawah pedangku? Gong King sepertinya telah mendengar lelucon yang bagus. Tanpa disadari, pedang artefak yang memancarkan aura samar tingkat surga telah muncul di tangannya. Aku menyebut pedang ini, petir ungu. Ketika saya menerobos ke tahap awal pertempuran dan alam, saya akan dapat menggunakan hukum untuk memeliharanya. Pada saat itu, ia akan memiliki peluang 30% untuk menjadi senjata sihir tingkat rendah. Gong King membelai tubuh pedang artefak itu seolah-olah dia sedang membelai seorang kekasih. Sejujurnya, kamu sedikit menjijikan. Ningki berkata sambil mengerutkan kening. Apakah tamu? Ekspresi Gong King langsung berubah suram. Aku bilang kamu sedikit menjijikan. Ningki mengulangi ucapannya dengan serius. He he, ku harap kamu masih hidup untuk mengucapkan kata-kata itu nanti. Gong King mencibir dan tiba-tiba menusupkan pedangnya ke Ningki. Tiba-tiba, sambaran petir muncul dari pedang berharga valet lightning miliknya. Kekuatan hukumku adalah petir. Berbeda dengan sampah itu, Cheng Fan. Dia tidak bisa menghancurkan tubuhmu, tapi kekuatan hukumku tidak terkalahkan. Gong King memandang Ningki dengan kasihan dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Ningki memastikan bahwa hanya dia dan Gong King yang ada, dia tersenyum pada Gong King dan berkata, di pertandingan sebelumnya, saya hanya menggunakan kurang dari 30 persen kekuatan saya. Apa? Mata Gong King bersinar karena terkejut. Apakah orang ini hanya menggertak? Dia hanyalah seorang kultifator yang baru saja memasuki penyempurnaan kita hap ke-10, namun dia hanya menggunakan 30 persen dari kekuatannya untuk membunuh semua murid dari tiga sekte. Cheng Fan, yang telah memahami kekuatan hukum, termasuk di antara mereka. Sebelum Gong King sempat bereaksi, tubuh Ningki tiba-tiba bertambah 10 kaki. Dia melambaikan pedang pembunuh naganya dan menebas Gong King. Pada saat yang sama, roh abadi penghancur dunia mengembun di belakang Gong King. Kapak dan palu menghantam kepala Gong King secara bersamaan. Ketika Ningki menggunakan kekuatan penuhnya, dia bahkan bisa bertahan lama melawan hantu Yin Tua dan Wu Guodong, dua penggarap alam Dou dan tahap awal. Ningki benar-benar tidak menempatkan puncak Dou Di, yang hanya membentuk satu kekuatan hukum, di matanya. Jika dia tidak takut orang lain mengetahui latar belakangnya, dia akan dengan tegas menghabisi pedang pembunuh naga dan rohnya di pertandingan sebelumnya untuk membunuh Cheng Fan dengan paksa. Terlebih lagi, Dou Ki miliknya sekarang mengandung jejak aura hukum. Dia juga memiliki garis keturunan suku abadi penghancur dunia. Tidak peduli apa, dia jauh lebih kuat daripada saat dia dikejar oleh hantu Yin Tua dan Wu Guodong. Ledakan. Gong King terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan hukumnya telah dipatahkan oleh pedang lawannya. Pedang artefak petir ungu kesayangannya telah dipotong menjadi dua oleh pedang besar di tangan lawannya. Engah. Gong King memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat yang sama, Ningki mundur tiga langkah. Kekuatan hukum terlalu kuat. Bahkan jika Gong King hanya memiliki satu helai kekuatan hukum, dia masih mampu memaksa Ningki mundur tiga langkah ketika Ningki menyerang dengan kekuatan penuhnya. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keheranan. Hal ini membuat Ningki semakin bertekad untuk memahami kekuatan hukum secepat mungkin. Bagaimana ini mungkin? Doki Anda juga mengandung jejak aura hukum. Apakah pedangmu adalah senjata ajaib? Bagaimana artefak petir ungu ku bisa begitu lemah? Gong King merasa seolah-olah dia langsung berubah dari pemburu menjadi mangsa. Pedang artefak petir ungu kesayangannya, yang dianggap sebagai harta karun, telah dipotong menjadi dua oleh Ningki tepat di depannya. Kesenjangan besar di hatinya menyebabkan dia berdiri di tempat. Setelah itu, kapak dan paluroh suku abadi penghancur dunia mendarat di kepalanya. Dengan suara keras, sebuah lubang yang sangat besar muncul di tempat dia berdiri. Ningki melangkah maju untuk melihat dan menemukan bahwa Gong King tidak mati di tempat. Dia masih bernapas. Tubuhnya bergerak sedikit dan muncul di samping Gong King. Gong King memandang Ningki dengan lemah. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Ningki menatapnya dengan kasihan. Saya sudah mengatakan bahwa Anda sangat menjijikan. 945 Di bagian selatan prefektur Sishui, terdapat sebuah kota kuno yang sangat besar bernama Kota Persatuan Yang Benar. Sekte Pedang Persatuan Yang Benar adalah pemimpinnya, dan lebih dari selusin sekte kecil mendukungnya, menguasai jutaan nyawa. Di pusat Kota Persatuan Yang Benar, Sekte Pedang Persatuan Yang Benar. Token kehidupan Gong King langsung meledak berkeping-keping di dalam gedung token kehidupan. Penatua pengelola yang menjaga gedung itu melompat ketakutan. Ketika dia menyadari tanda kehidupan siapa yang telah hancur, wajahnya menjadi sangat pucat, dan dia buru-buru berlari untuk memberi tahu Gudatong. Gudatong, yang gagal merebut benda suci sekte Bogu karena ketidakmampuannya, baru saja ditegur oleh pemimpin sekte dari Sekte Pedang Persatuan Benar ketika dia mengetahui bahwa tanda kehidupan Gong King telah hancur. Wajah Gudatong seketika menjadi sangat pucat, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Penatua pengelola merasa tidak nyaman ketika melihat ini. Token kehidupan Gong King benar-benar hancur. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Gudatong berkata dengan dingin. Elder Gu, saya melihatnya dengan jelas. Itu memang tanda kehidupan Gong King. Kata tetua pengelola dengan wajah pahit. Baiklah, aku mengerti. Jangan sebarkan berita ini sekarang. Kita akan membicarakannya saat aku kembali. Gudatong berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Hanya tetua pengelola yang tersisa berdiri di sana dengan linglung. Gudatong. Jangan sebarkan. Sebagai penjaga gedung token kehidupan, dia pasti akan dihukum berat di masa depan jika dia tidak mengatakan apapun tentang penghancuran jiwa murid batin. Tetapi, Gudatong sudah berbicara. Jika dia bersikeras menyebarkannya, dia akan menyinggung perasaan Gudatong. Jejak raguan melintas di mata tetua pengelola ketika dia memikirkan karakter pendendam Gudatong. Akhirnya, dia memutuskan untuk menyembunyikannya untuk sementara waktu. Jika terlalu lama, dia hanya bisa memilih untuk menyinggung Gudatong dan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Di hutan kuno yang sunyi, Ningki secara khusus memilih tempat terpencil untuk membunuh monster dan naik level. Selama dia melihat orang-orang dari jauh, dia akan mengambil jalan memutar. Itu bukan karena dia takut, tapi karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sebulan kemudian, Ningki tidak bisa menghitung berapa banyak monster dan naga yang telah dia bunuh. Bila pengalamannya akhirnya mencapai puncaknya, dan dia maju ke Kaisar Dou Bintang 2. Itu hanya 900 juta poin pengalaman. Aku tidak bisa tinggal di hutan kuno yang sunyi ini lebih lama lagi. Ningki menertawakan dirinya sendiri. Dia akan mengembalikan tempat itu. Karena begitu banyak binatang iblis dan naga yang mati, binatang iblis dan naga itu bersembunyi, atau dengan panik mencari Ningki. Bahkan umat manusia telah mendengar tentang hal ini, dan mengetahui bahwa bintang jahat telah muncul di hutan kuno yang sunyi. Jika berita ini didengar oleh seseorang, akan sangat mudah untuk mengetahui keberadaan Ningki. Kalian lari duluan, aku akan menghentikan setan harimau ini. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari jauh. Kemudian, tiga pria dan dua wanita melarikan diri menuju Ningki dengan panik. Mereka tidak menyadari Ningki bersembunyi di balik pohon. Dalam sekejap mata, mereka melewati Ningki dan menghilang dari pandangannya. Bukankah mereka yang bekerja sama dengan Linlong? Mata Ningki sedikit berkedip. Saat ini, Linlonggan sedang berkelahi dengan seekor harimau setinggi tujuh hingga delapan kaki saat melarikan diri. Harimau ini memiliki sepasang sayap di punggungnya dan sangat cepat. Linlonggan sama sekali bukan tandingannya. Jejak kucing sedang bermain tikus muncul di matanya. Sial, orang-orang itu terlalu berterus terang. Aku menyuruh mereka lari, dan mereka benar-benar lari. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana tetap tinggal untuk melindungiku. Linlonggan hanya bisa mengutuk dalam hatinya. Pada saat ini, harimau di puncak tingkat ke-sepuluh muncul di atasnya dalam sekejap dan menghantamkan cakarnya ke kepalanya. Dengan kecepatan seperti itu, Linlong tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat dia akan kehilangan nyawanya di bawah cakar harimau, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepala harimau itu langsung terpisah dari tubuhnya. Tubuh besar itu menabraknya. Linlong dengan cepat merangkak keluar dari bawah bangkai harimau dan memandang Ningki, yang berdiri di samping, dengan heran. Saudara muda Ning, itu kamu. Di masa depan, berhati-hatilah saat memilih rekan satu tim. Ningki berkata dengan ringan. Ah, aku tahu. Linlong gan tahu siapa yang dimaksud Ningki. Jejak kecanggungan muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Pada saat yang sama, dia sekali lagi kagum dengan kekuatan tempur Ningki. Enam pembudidaya alam penyempurnaan kitingkat ke-sepuluh tidak dapat melawan, tetapi dibunuh oleh Ningki dalam sekejap. Linlong gan merasakan kekalahan. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Mata Ningki berbinar, dan dia menarik Linlong gan menjauh dari tempat ini. Ini karena jiwa ilahinya dapat merasakan bahwa seseorang sedang mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Sekitar sepuluh menit setelah keduanya pergi, Gu Datong muncul di samping bangkai harimau. Dia mengerutkan kening pada mayat harimau itu, dan hidungnya sedikit bergerak. Memang ada aroma pria itu, tapi kenapa indera jiwa ilahi saya tidak bisa merasakannya? Gu Datong mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kaka senior Lin, apakah kamu sudah selesai dengan misimu? Ningki bertanya pada Linlong gan sambil tersenyum saat mereka tiba di tempat yang sunyi. Aku sudah selesai. Untungnya, orang itu ada di dekatku. Linlong gan tersenyum dan mengeluarkan sebutir telur seukuran kepalan tangan. Apa ini? Ningki memandang telur itu dengan rasa ingin tahu. Ada pola emas samar di atasnya, dan pola ini tampak seperti meridian, memancarkan jejak kehidupan. Ini adalah telur harimau iblis sembilan neter. Kata Linlong gan. Seekor harimau bisa bertelur. Mulut Ningki terbuka sedikit karena terkejut. Saudara muda Ning, harimau iblis sembilan neter selalu bertelur. Linlong gan menganggapnya aneh. Apakah Ningki tidak mengetahui hal ini? Dunia ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Ningki menghela nafas dalam hatinya, dan tidak lagi mempedulikan masalah ini. Linlong gan memandangi telur di tangannya dengan gembira, dan berkata, harimau iblis sembilan neter adalah binatang iblis yang memiliki potensi untuk menerobos ke alam dodan. Jika saya membawa telur ini kembali ke sekte, saya seharusnya mampu menukarnya dengan setidaknya 200 keping batu pemurnian dewa tingkat rendah. Standar batu pemurnian dewa di sini sama dengan benua Lingwu, satu potong setara dengan 10 ribu koin pembunuh naga. 200 memang bukan jumlah yang kecil. Ningki mengangguk. Namun, keberadaan seperti Linlong gan bahkan lebih kuat dari Su Lingfeng di benua Lingwu, dan Su Lingfeng mampu mengeluarkan lebih dari 100 ribu batu pemurnian dewa untuk Ningki, namun Linlong gan bersedia mengambil risiko sebesar itu. Untuk 200 batu pemurnian dewa tingkat rendah. Dapat dilihat bahwa meskipun ada banyak ahli yang telah melampaui alam dodi, persaingannya masih 100 kali lebih ketat daripada di benua Lingwu. Oh benar, saudaramu dan Ning, tanpamu dalam misi ini, aku pasti sudah mati. Kita akan membagi telur ini menjadi dua, ayo kembali sekarang. Kata Linlong gan. Saya tidak punya rencana untuk kembali ke sekte untuk saat ini. Ningki menggelengkan kepalanya, dan dengan santai bertanya, apakah kamu tahu di mana klan naga dan binatang iblis paling banyak berada? Saya sedang berbicara tentang peringkat ke-10. Melihat Ningki tidak berencana untuk kembali, Linlong gan sedikit kecewa, dan tanpa sadar berkata, klan naga dan binatang iblis adalah yang paling banyak, itu seharusnya menjadi medan perang dewa naga, tapi tempat itu terlalu berbahaya, tanpa kekuatan dari tahap awal alam dodan, lebih baik tidak pergi, kamu dapat bertemu dengan klan naga peringkat 10 dan binatang iblis peringkat 10 di mana-mana. Medan perang dewa naga. Ningki sedikit terkejut, lalu berkata dengan ekspresi serius, apa yang kamu katakan? Apakah ini benar-benar medan perang dewa naga? 946. Itu adalah medan pertempuran dewa naga, tempat dengan harta paling banyak di benua bela diri abadi. Bahkan sekte terkuat di komando Sishui, sekte kaca api ungu, tidak akan berani mengirim murid-murid mereka ke sana. Hanya tujuh sekte besar yang memiliki berani melakukannya. Lagi pula, medan perang dewa naga memiliki leluhur naga yang sangat kuat. Linlong melirik Ningki dengan aneh. Mengapa dia begitu terkejut ketika mendengar kata-kata ini? Leluhur naga. Ningki samar-samar ingat bahwa naga kristal Welkin pernah menyebutkan nama ini sebelumnya. Pada saat ini, dia yakin 70 persen hingga 80 persen bahwa dia berada di tempat pelatihan pembunuhan monster terbaik. Saudara senior Lin, apakah ketujuh sekte tersebut lebih kuat dari sekte kaca api ungu? Ningki bertanya. Setelah tinggal di sekte Bogu selama beberapa waktu dan sesekali mengobrol dengan orang lain, Ningki tahu bahwa alam do dan hanya memiliki tiga tahap. Yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Tidak ada panggung yang sempurna. Setiap tahap terutama tercermin pada tingkat pemadatan hukum seseorang. Seorang ahli yang baru saja melangkah ke tahap awal pertempuran dan alam akan memiliki kekuatan sepuluh hukum. Setelah dia memadatkan seribu hukum, dia akan berada di puncak tahap awal pertempuran dan alam. Begitu dia memiliki lebih dari seribu hukum, dia akan berada di tahap tengah pertempuran dan alam. Setiap seribu undang-undang setara dengan ambang batas. Seorang ahli top di puncak tahap akhir pertempuran dan rilem akan mampu mengendalikan kekuatan tiga ribu hukum. Adapun ranah setelah do dan rilem, Ningki telah mendengarnya. Namun, kemungkinan besar bahkan pemimpin sekte dari sekte Bogu tidak akan mampu menjelaskannya. Dia hanya tahu bahwa alam ini disebut alam kehidupan abadi. Secercah kekaguman muncul di mata Linlonggan saat dia berkata, sekte Segudang, sekte Setan Sembilan Neterward, sekte Provinsi Langit, sekte Perbaikan Surga, lembah Setan Langit, Kuil Intan, dan sekte Pedang Surga yang misterius. Mereka adalah tujuh sekte terkuat di benua bela diri abadi. Setiap sekte memiliki ahli alam kehidupan abadi. Jika bukan karena mereka, ras naga dan binatang iblis di medan Perang Dewa Naga sudah lama menginvasi benua bela diri abadi kita di bawah kepemimpinan leluhur naga. Sekte Pedang Surga yang misterius. Mata Ningki menyipit. Dia sekarang 100% yakin bahwa benua bela diri abadi adalah tempat latihan terbaik untuk membunuh monster di Mall Pembantaian Naga. Dalam hal ini, alam abadi setara dengan keberadaan peringkat 12, yang merupakan batas atas tempat latihan pembunuhan monster teratas. Junior Apprentice Brother Ning, mengapa kamu bertanya tentang ini? Mungkinkah kamu benar-benar ingin pergi ke medan Perang Dewa Naga? Memikirkan hal ini, Lin Longgan terkejut. Aku hanya bertanya dengan santai. Dengan kekuatanku, tentu saja aku tidak akan pergi. Ningki tersenyum dan berkata. Itu bagus. Lin Longgan sangat khawatir Ningki akan menerobos ke medan Perang Dewa Naga untuk meningkatkan kekuatannya. Kakak Senior Lin, masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Kamu dapat kembali dan menyerahkan misimu terlebih dahulu. Ningki tertawa. Lin Longgan ingin membujuk Ningki untuk kembali ke sekte bersamanya. Lagi pula, mereka akan keluar selama hampir sebulan. Jika mereka tinggal terlalu lama, mereka akan berada dalam bahaya. Ningki secara alami tidak akan mengikutinya kembali ke sekte Bogu, jadi Lin Longgan hanya bisa pergi sendiri. Setelah Lin Long berani pergi, Ningki menemukan arah dan lari. Tidak lama setelah dia pergi, Gudatong tiba-tiba muncul di sini. Anak itu tadi ada di sini. Sial, aku terlambat satu langkah lagi. Ekspresi Gudatong berubah jelek. Dua bulan kemudian, Ningki sering bepergian. Dia melewati perbatasan yang dijaga ketat dan memasuki medan Perang Dewa Naga. Tempat ini dijaga oleh tujuh sekte, tapi mereka tidak akan menghentikan manusia memasuki medan Perang Dewa Naga. Mereka hanya akan menghentikan binatang iblis dan naga keluar. Dari sini terlihat bahwa umat manusia masih berada di atas angin. Ningki masih ingat cara para murid sekte luar sekte Wan Siang memandangnya ketika dia memasuki medan Perang Dewa Naga. Menghina, mengejek, dan menyombongkan diri. Jelas sekali, mereka memperlakukan Ningki sebagai seorang oportunis yang tidak peduli dengan hidupnya. Beberapa hari kemudian, Gudatong tiba di perbatasan. Ketika murid-murid sekte Wan Siang didekatnya melihat bahwa dia adalah ahli pertempuran dan tahap awal, sikap mereka langsung berubah. Senior, apakah kamu akan memasuki medan Perang Dewa Naga? Seorang murid sekte luar sekte Wan Siang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pernah melihat orang ini sebelumnya? Gudatong mengambil potret dengan ekspresi jelek. Di atasnya ada wajah yang 70-80% mirip dengan Ningki. Orang ini, oh, saya melihatnya beberapa hari yang lalu. Dia hanyalah seorang kultifator alam penyempurnaan ki level 10. Murid sekte Wan Siang menatap potret itu sebentar dan mengangguk. Dia benar-benar memasuki medan Perang Dewa Naga. Gudatong segera mengertakkan gigi. Apa menurutmu kamu bisa kabur dariku setelah memasuki medan Perang Dewa Naga? Tidak masalah apakah Gong King mati di tanganmu atau tidak. Kepalamu adalah milikku. Gudatong dengan dingin mendengus dan hendak memasuki medan Perang Dewa Naga. Pada saat ini, seorang wanita perlahan berjalan mendekat. Ketika Gudatong melihatnya, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Han Ge, apakah kamu baru saja berpatroli di tempat ini? Sekte Gajah Segudang akan mengirimkan penatua di akon tempat suci luar untuk berpatroli di perbatasan siang dan malam. Untuk sekte seperti Sekte Gajah Segudang yang memiliki leluhur alam kehidupan abadi, ahli alam dodan tahap awal hanya bisa menjadi penatua di akon tempat suci luar. Status mereka mirip dengan Song Ming dari Sekte Bogu. Han Ge tersenyum pada Gudatong dan berkata, Elder Gu benar. Saya kebetulan melewati tempat ini saat berpatroli. Elder Gu, apakah Anda berencana memasuki medan Perang Dewa Naga untuk mencari harta karun? Saat dia berbicara, dia melihat sekilas potret di tangan Gudatong. Matanya tiba-tiba membeku. Dengan lambayan tangannya, potret itu jatuh ke tangannya. Saat Gudatong melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak mengerti maksud Han Ge. Ning Beiksuan, itu benar-benar dia. Biksu kecil itu benar. Dia benar-benar berasal dari benua bela diri abadi. Lalu, di belakang kuil dewa perang, seharusnya ada alam pertempuran dan tahap menengah. Atau bahkan monster tua alam pertempuran dan tahap akhir yang mengendalikannya. Mata Han Ge bersinar karena terkejut. Dia adalah penguasa tanah suci Han Ge di benua lingmu, permaisuri Han Ge. Pena tua Han Ge, apakah kamu mengenalnya? Ada sedikit kegelisahan di hati Gudatong. Dia kelihatannya familiar, siapa namanya dan dari sekte mana dia berasal. Permaisuri Han Ge tersenyum tipis. Gudatong tidak melihat sesuatu yang aneh dari ekspresinya. Tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dia juga merupakan diaken sekte luar dari sekte Wansiang. Mendengar pertanyaan permaisuri Han Ge, dia hanya bisa dengan sabar berkata, saya tidak tahu namanya. Adapun latar belakangnya, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia membunuh salah satu murid saya, jadi saya mengejarnya sepanjang waktu. Jauh ke sini. Gudatong tidak mau mengungkapkan nama sekte Bogu. Itu bukan karena dia memiliki hati nurani, tetapi karena dia takut setelah Han Ge mengetahui bahwa ketua sekte Bogu sekte terluka parah, dia akan menginginkan benda suci Bogu sekte. Jika itu terjadi, sekte Pedang Zengi tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan benda suci itu. Saya mengerti. Saya mengerti. Jika itu masalahnya, saya tidak akan menghentikan balas dendam Pena Tua Gu. Tolong. Permaisuri Han Ge menganggup pelan dan berkata, aku akan pergi dulu. Jika ada kesempatan, aku akan mendiskusikan Dao dengan Pena Tua Han Ge lagi. 947 Haruskah aku memberitahu Biksu kecil tentang hal ini? Dia ada di Kuil Jin Gang. Butuh banyak usaha untuk menemukannya. Lupakan, adapun King Di, dia mungkin masih dalam masa pemulihan. Tidak ada gunanya meskipun aku memberitahunya. Apakah Ning Beiksuan dari Daratan Ling Wu atau Daratan Xian Wu? Daratan Ling Wu juga telah berubah. Dia harus menjadi orang keempat yang menemukan cara untuk melakukan perjalanan antara kedua belah pihak. Mungkin aku bisa mengikatnya. Permaisuri Han Ge berpikir sejenak dan memutuskan untuk menunggu. Jika Gudatong membunuh Ning Ki, dia akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Jika Gudatong tidak bisa membunuh Ning Ki, maka dia akan membuat rencana lain. Alam penyempurnaan ki peringkat 10 tidak ada apa-apanya di matanya. Itu hanyalah Do Di. Yang dia takuti adalah keberadaan menakutkan di balik Ning Ki. Mantra terlarang dapat melukai King Di secara serius, yang telah membentuk 999 hukum dan hanya berjarak setengah langkah dari puncak alam Do dan tahap awal. Keberadaan itu setidaknya adalah alam Do dan tahap tengah atau bahkan alam Do dan tahap akhir. Saat itu, dia, Kaisar Buddha, dan King di masing-masing telah menemukan jalan menuju daratan Xianwu. Itulah sebabnya mereka bisa memahami hukum dan menerobos ke tahap awal Do dan rilem. Mereka membangun bisnis besar di daratan Lingwu dan membangun reputasi Tiga Tanah Suci. Sekarang dia mengetahui Ning Ki dapat melakukan perjalanan antara dua tempat dengan bebas, Permaisuri Han Ge tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menjadi Do di bintang Tiga. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menjadi Do di bintang Empat. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menjadi Do di bintang Tujuh. Ning Ki memasuki medan perang Dewa Naga. Dia seperti ikan di air. Dia tidak perlu mencari naga dan binatang peringkat sepuluh. Setiap kali dia bertemu satu, setidaknya akan ada dua atau tiga naga. Dia sekali lagi merasakan sensasi naik level. Suatu kali, dia bahkan bertemu dengan sekelompok naga tingkat boss level 10 yang telah memahami kekuatan hukum. Ada total 18 naga. Karena efek khusus dari Doki pembunuh naga dan pedang pembunuh naga pada naga, Ning Ki mengandalkan garis keturunan suku abadi penghancur dunia dan jiwa ilahi suku abadi penghancur dunia. Setelah pertempuran yang sulit, Ning Ki akhirnya membunuh semua naga. Masing-masing dari mereka memberinya poin pengalaman dalam jumlah besar. Dengan masing-masing 50 juta poin pengalaman, Ning Ki berhasil mengumpulkan 900 juta poin pengalaman dan naik level satu kali. Setelah itu, Ning Ki secara sengaja atau tidak sengaja mencari boss naga tingkat 10 yang telah memadatkan kekuatan hukum. Kecepatan levelingnya langsung meroket. Namun, saat bertemu dengan binatang iblis, Ning Ki akan mundur. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan mereka, tapi itu akan memakan waktu dan usaha yang lama. Ini karena Doki pembunuh naga tidak memiliki efek khusus pada binatang iblis. Dia hanya bisa menggunakan jiwa ilahi untuk menekan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan filosofi Ning Ki yaitu, satu kesempatan ke satu tempat. Itu bisa dengan mudah menarik klan naga dan binatang iblis di dekatnya untuk mengepung dan menyerangnya. Oleh karena itu, Ning Ki menyerah pada poin pengalaman ini. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Ding, selamat menjadi tuan rumah karena berhasil mencapai puncak kelas Dodi. Saat perintah sistem berbunyi, wajah Ning Ki menunjukkan senyuman bahagia. Setelah itu adalah misi kemajuan yang diberikan oleh sistem. Itu mirip dengan dugaan Ning Ki, tapi sedikit di luar dugaannya. Tuan rumah, harap kendalikan setidaknya tiga jenis hukum. Misi ini tidak memiliki batasan waktu. Tiga jenis. Selain itu, sistem mengharuskan dia untuk mengontrol kekuatan hukum dan bukan memahami kekuatan hukum. Ini berarti sistem telah menemukan jari emasnya yang dapat melahap kekuatan hukum. Jika seseorang bertanya kepada Ning Ki apa perbedaan antara pemahaman dan kontrol, Ning Ki takut dia tidak dapat menjelaskannya karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Namun jika dilihat dari arti harafiahnya, kemungkinan besar pengendaliannya akan lebih kuat. Misalnya, memahami kekuatan hukum sama dengan berteman dengannya. Ketika Anda meminta bantuannya, itu akan membantu Anda. Dalam hal kontrol, itu harus menjadi perbedaan antara seorang budak dan seorang tuan. Itu bahkan bukan atasan dan bawahan. Jika tidak, maka hal itu tidak disebut pengendalian. Menurut pendapat Ning Ki, setidaknya kontrolnya akan lebih kuat. Kalau begitu, aku harus menemukan setidaknya tiga benda suci yang berbeda. Misi ini tidak sulit, tapi juga agak merepotkan untuk mengatakan itu mudah. Ning Ki sedikit mengernyit. Misalnya, benda ketuhanan Sekte Bogu. Setelah melahapnya sepenuhnya, dia akan mampu mengendalikan setidaknya satu kekuatan hukum. Namun, dia harus menghadapi serangan gabungan dari Wen Su dan dua lainnya. Bahkan pemimpin Sekte Bogu, ahli Alam Dou dan tahap tengah, akan menyerang. Ning Ki pasti tidak akan bisa bertahan di bawah serangan gabungan mereka. Sayangnya, setelah sekian lama, kemajuan sistem hanya 25%. Akan memakan waktu lama sebelum mal pembantaian naga dapat dibuka kembali. Jika tidak, saya dapat mencari ke dalam dan melihat apakah ada benda suci untuk ditukar. Ning Ki menghela nafas. Ledakan. Suara keras terdengar. Mata Ning Ki sedikit terkejut. Dia melihat kekejauhan dan melihat cahaya merah menyelaukan memancar dari arah itu. Bahkan awan di langit pun diwarnai merah. Setelah itu, low aura yang menakutkan membubung ke langit. Kekuatan hukum. Mungkinkah benda suci telah digali? Wajah Ning Ki menunjukkan sedikit keterkejutan. Tanpa ragu, dia menerobos langit dan terbang ke arah itu. Sekarang, selama dia tidak bertemu dengan ahli tahap awal Dou dan Rilem, dia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di medan Perang Dewa Naga. Bahkan jika dia bertemu dengan ahli tahap awal Dou dan Rilem, akan ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Dia memperkirakan bahwa seorang ahli tahap awal Dou dan Rilem yang telah memadatkan seratus kekuatan hukum akan memiliki peluang untuk menang jika dia berusaha sekuat tenaga. Namun, jika dia bertemu dengan ahli tahap awal Dou dan seperti Gudatong yang telah memadatkan lebih dari delapan ratus kekuatan hukum, dia hanya bisa melarikan diri. Saat kekuatan hukum nomologis melonjak ke langit, semua manusia, naga, dan binatang di medan Perang Dewa Naga menyadari fenomena aneh itu dan bergegas mendekat. Aura ini, sebuah benda suci pasti telah digali. Itu tidak jauh dariku. Hahaha, perjalanan ke medan Perang Dewa Naga ini memang tidak sia-sia. Gudatong, yang telah melacak Ningki, mendengar suara keras dan merasakan loa aura yang sangat agung. Dia tidak bisa menahan tawa ke arah langit. Meskipun medan Perang Dewa Naga berbahaya, dalam radius puluhan ribu mil, mungkin tidak ada dua ahli alam Dou dan tahap awal yang muncul pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, tempat ini sangat luas dan berpenduduk jarang. Pakar Dou dan Rilem bukanlah kubis yang bisa ditemukan di jalan. Oleh karena itu, Gudatong sangat senang sehingga dia segera bergegas ke tempat terjadinya perubahan aneh. Itu adalah sumber cahaya yang berukuran dua kali lipat benda suci Sekte Bogu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah. Sebelum dia mendekat, Ningki bisa merasakan aura panas menyerang hidungnya. Ketika Ningki tiba, sudah ada lebih dari sepuluh sosok berdiri di dekat sumber cahaya dengan wajah serakah. Mereka saling memandang dengan ketakutan. Kelompok orang ini bukanlah ahli Dou dan Rilem. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki sarana untuk mengumpulkan benda ketuhanan tersebut. 948 Semua orang saling menatap, tidak berani memasuki benda suci itu tanpa izin. Jelas, akan terjadi keributan besar ketika benda suci itu digali. Pada saat itu, lebih banyak ahli akan bergegas memperjuangkannya. Jika mereka menemukan seseorang di dalam, mereka mungkin akan menghancurkannya sampai mati. Sekelompok orang di depan mereka enggan untuk pergi, tapi mereka tidak punya pilihan selain menatap. Itu benar-benar benda suci. Bahkan surga pun membantuku. Ningki bergegas menuju benda suci itu tanpa ragu-ragu. Orang ini gila. Akan ada ahli Dou dan Rilem yang bergegas segera. Jika ahli Dou dan Rilem yang merebut benda suci itu menemukan bahwa seseorang berani memahami hukum dalam benda suci-nya, bocah ini pasti akan mati. Haha, tidak perlu repot dengannya. Dia jelas-jelas manusia. Lalu bagaimana kalau dia sudah mati? Ketika orang banyak mendengar ini, wajah mereka langsung menunjukkan sedikit ejekan. Dari sepuluh orang yang hadir, hanya tiga yang merupakan manusia. Sisanya adalah naga dan binatang iblis dalam bentuk manusia. Hahaha, itu benar-benar benda ilahi. Untungnya, saya tidak mengembalikan alat ajaib yang saya bawa ke Sekte Bogu kepada Master Sekte. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu cara mengambilnya kembali. Gu datong menembus udara dan mendarat di depan semua orang. Perhatiannya terfokus pada benda suci di depannya, dan dia bahkan tidak melihat ke arah orang-orang di sekitarnya. Seorang ahli Dou dan Rilem ada di sini. Semua orang tahu ini, tapi mereka masih menghela nafas dalam hati dan memandang Gu datong dengan iri. Pada saat yang sama, beberapa keberadaan Dou dan Rilem menerobos udara dan tiba. Ekspresi Gu datong berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan alat sihir tingkat rendah. Itu adalah lentera tanpa sumbu. Di benua bela diri abadi, itu adalah alat ajaib yang khusus digunakan untuk mengumpulkan benda-benda suci. Begitu alat ajaib ini muncul, benda suci yang baru saja digali langsung tersedot ke dalam lentera. Lentera yang semula tidak memiliki sumbu kini memiliki cahaya yang berkelap-kelip. Ketika kelompok pertama melihat adegan ini, mereka sudah menghukum mati Ningki di dalam hati mereka. Tidak peduli berapa lama dia bermeditasi di dalam, dia akan mati begitu dia keluar. Manusia, beraninya kamu merebut benda suci dari medan perang dewa naga kami. Anda sedang mendekati kematian. Beberapa eksistensi Dou dan Rilem adalah naga, binatang iblis, dan manusia. Dua yang pertama telah berubah. Jika bukan karena aura mereka berbeda dari ras manusia, seseorang tidak akan bisa membedakan mereka hanya dengan melihat penampilan mereka. Naga dalam wujud manusia adalah seorang pria kekar sedangkan binatang iblis dalam wujud manusia adalah seorang pemuda. Adapun ras manusia, itu adalah seorang lelaki tua berambut putih. Saat dia melihat Gu Datong, ekspresinya sedikit berubah. Rupanya, dia mengenali Gu Datong. Pada saat ini, orang kuat dari klan naga mendarat di depan Gu Datong dan menatap lentera di tangannya. Pertama datang, pertama dilayani. Aku tiba di sini lebih dulu, jadi benda suci ini secara alami adalah milikku. Mungkinkah kamu ingin merebutnya dari tanganku? Gu Datong mencibir. Aura hukum klan naga tidak kuat, paling banyak hanya sekitar 700, yang merupakan level lebih rendah dari Gu Datong. Adapun pemuda dan tetua, mereka bahkan lebih lemah, kira-kira setingkat dengan lukian zan dari sekte Bogu. Karena itu, Gu Datong tidak menganggap serius ketiganya. Hanya saja setelah mengumpulkan benda suci, dia tidak bisa menyimpan lentera di dalam tubuhnya, jadi akan berbahaya baginya untuk meninggalkan medan perang dewa naga bersamanya. Karena kita melihatnya, kita harus membaginya secara merata. Pemuda itu tersenyum tipis. Orang tua berambut putih itu juga menganggup ketika mendengar ini. Aku ingat kamu. Kamu adalah tetua kedua dari sekte Ziwei, kan? Saya Gu Datong dari sekte Pedang Zengi. Jika kamu memutuskan untuk menjadikanku musuh, sekte Pedang Zengiku akan mengunjungimu. Gu Datong memandang lelaki tua itu dan mencibir. Elder Gu, apa yang kamu lakukan melanggar aturan? Ekspresi tetua kedua dari sekte Ziwei sedikit berubah. Terus. Gu Datong mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Ketika tetua kedua dari sekte Ziwei melihat ini, dia ragu-ragu sejenak dan tidak bergerak. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Gu Datong. Bahkan jika dia menyerang, dia hanya akan dipukuli. Terlebih lagi, dia tidak memiliki lentera yang bisa mengumpulkan benda suci, jadi dia melihat ke arah klan naga dan binatang iblis. Benar saja, orang kuat dari klan naga jelas tidak akan membiarkan Gu Datong pergi begitu saja. Dia bertukar pandang dengan pemuda itu dan langsung menyerang Gu Datong. Manusia, tinggalkan benda suci itu, atau kamu tidak akan bisa keluar dari Medan Perang Dewa Naga. Setidaknya bagilah secara merata dengan kita. Mereka yang makan sendirian akan mudah mati. Mencari kematian. Gu Datong meraum marah. Tubuhnya bergetar dan riak muncul di udara. Kekuatan hukum yang agung keluar dari tubuhnya dan menyapu mereka berdua. Beban yang mengerikan langsung menekan mereka berdua. Dengan bunyi celepuk, mereka merangkak di tanah dan tidak bisa bergerak. Kekuatan hukumnya harusnya gunung. Tubuh lelaki kuat dari klan naga dan pemuda itu bergetar. Mereka menggunakan kekuatan hukum mereka sendiri untuk membebaskan diri dari kandang yang dibuat oleh Gu Datong dan mengejar Gu Datong dengan ketekunan yang besar. Ketika tetua kedua dari sekte Ziwei melihat ini, dia juga mengejar mereka. Dia tidak ingin bertarung dengan Gu Datong, tapi godaan benda suci itu terlalu besar. Dia ingin melihat apakah dia bisa memancing di perairan yang bermasalah. Tidak lama kemudian, Gu Datong telah melarikan diri puluhan ribu mil jauhnya. Namun, sudah ada lebih dari tiga orang yang mengikuti di belakangnya. Ketika beberapa ahli tahap awal Dou dan Rilem yang sedang lewat menemukan lentera di tangannya, mereka segera ikut mengejar. Untungnya, dia tidak bertemu dengan ahli Dou dan tingkat menengah manapun. Pertempuran di dunia luar tidak ada hubungannya dengan Ningki. Ningki juga tidak tahu bahwa sumber cahaya tempatnya berada telah diambil menjadi artefak oleh Gu Datong. Dia merasa sangat nyaman sekarang. Dia seperti hantu kelaparan yang tiba-tiba meletakkan meja berisi makanan lesat di depannya. Perasaan ini tidak dapat digambarkan. Ketika dia berada di Sekte Bogu, Ningki bisa melahap hampir 100 ikan hukum dalam sehari. Sekarang, kecepatannya dua kali lebih cepat. Namun, setelah 200 low fish memasuki perutnya, dia benar-benar kenyang. Jika dia ingin melahap lebih banyak, dia perlu waktu untuk mencernanya. Di laut dan miliknya, kekuatan hukum pusaran Douki semakin kuat. Dia tidak jauh dari benar-benar memadatkan suatu hukum. Orang tua dari Sekte Ziwei, kamu sudah mati. Saat aku kembali ke Sekte, cuci lehermu dan tunggu Sekte Pedang Benarku berkunjung. Gu Datong, yang penuh luka, akhirnya lolos dari medan perang Dewa Naga. Klan Naga dan binatang iblis berhenti dan menatap Gu Datong dengan wajah pucat. Mereka tidak berani mengejarnya karena budidaya Gu Datong tidak lemah. Dia dianggap berada di puncak tahap awal Dou dan Rilem. Mereka tidak bisa menjatuhkannya dalam waktu singkat. Jika ini berlangsung terlalu lama, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian ketika dia bertemu dengan tetua dari tujuh Sekte besar yang sedang berpatroli di perbatasan. Setelah meninggalkan ancaman, sosok Gu Datong menerobos langit dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. 949. Sekte Pedang Zeng Yi Berbicara, Kapan tablet kehidupan Gong King pecah? Kong Sacai, master Sekte dari Sekte Pedang Zeng Yi, menatap dingin ke arah tetua yang bertanggung jawab atas pembuatan tablet kehidupan. Di sampingnya ada tiga betel dan elder setahap awal lainnya. Master Sekte, bukannya aku ingin menyembunyikannya, tapi Wu Ke merasa bersalah. Dia tidak tahu apakah dia harus mengkhianati Gu Datong. Apa yang perlu disembunyikan? Suara Kong Sacai semakin dingin. Wu Ke mengertakkan gigi dan berkata, Elder Gu ingin aku menyembunyikannya. Setelah mengatakan itu, dia menghela nafas lega. Persetan dengan Gu Datong, muridnya sendiri sudah meninggal, namun dia masih ingin menyembunyikannya. Sebaliknya, dia menjadikannya kambing hitam. Itu memang perintah Penatua Gu. Tiga tetua lainnya mencibir. Status mereka di Sekte Pedang Zeng Yi lebih rendah daripada status Gu Datong. Menurut karakter Gu Datong, dia tidak akan bersikap baik kepada siapapun yang lebih lemah darinya. Itu sebabnya mereka ingin melihat Gu Datong mempermalukan dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka merasa sombong. Kong Sacai mendengus dingin saat mendengar ini. Gu Datong, bahkan menyembunyikan masalah besar seperti itu. Bukan saja dia gagal mengambil benda suci dari Sekte Bogu, dia bahkan kehilangan murid istana dalam. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Datong turun dari langit dan mendarat di depan semua orang. Tiga tetua dari Sekte Pedang Benar memandangnya dengan sikap Sadenfrude. Elder Gu, kamu, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, mereka tertegun karena melihat lentera di tangan Gu Datong. Itu adalah artefak Dharma tingkat rendah yang khusus digunakan untuk mengumpulkan benda-benda suci. Saat ini, ada nyala api yang berkedip-kedip di lentera. Kong Sacai ingin memarahinya, tetapi setelah melihat lentera, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Gu Datong menarik nafas dalam-dalam. Ketika dia melihat situasi di depannya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Sudut mulutnya menyeringai. Tuan Sekte, kamu tahu bahwa Gong King sudah mati. Gu Datong mencibir. Kong Sacai mengangguk. Namun dalam situasi ini, dia tidak peduli apakah Gong King sudah mati atau belum. Benda suci di tangan Gu Datong jauh lebih penting daripada nyawa seorang murid Sekte dalam. Wu Kesudah lumpuh di tanah, dan hatinya dipenuhi keputus asaan. Dia baru saja mengkhianati Gu Datong, dan sekarang dia melihatnya kembali dengan membawa benda suci. Elder Gu, tidak bisakah kamu kembali lebih awal? Wu Kemeraung marah di dalam hatinya. Ya, aku sudah tahu. Kong Sacai tersenyum dan mengangguk. Gu Datong segera menjelaskan semua yang terjadi. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Kong Sacai tentang dia yang mengatur Gong King untuk membunuh Ning Beixuan. Dia tidak takut dengan omelan Kong Sacai karena dia telah membawa kembali benda suci. Sebuah berkah tersembunyi, sebuah berkah tersembunyi. Kong Sacai hanya bisa menghela nafas. Ketiga tetua itu bahagia dan tidak bahagia pada saat bersamaan. Mereka senang bahwa Sekte Pedang Benar akan memiliki benda suci lainnya di masa depan, dan mereka akan dapat sering masuk untuk memahami hukum. Mereka tidak senang karena mulai hari ini dan seterusnya, status Gu Datong pasti akan melampaui status mereka. Berapa kali dia bisa memasuki objek ilahi untuk memahami hukum pasti akan jauh lebih banyak daripada mereka. Pemimpin Sekte, Mari kita menuju ke area terlarang terlebih dahulu dan menyimpan benda suci itu. Karena Gong King telah meninggal, aku berencana untuk mendidik beberapa murid lainnya. Bagaimana kalau kita membiarkan mereka memasuki area terlarang untuk memahami hukumnya terlebih dahulu? Gu Datong memandang Kong Sacai dan tersenyum. Kong Sacai menganggup dan berkata, Ayo kita lakukan. Gu Datong telah membawa kembali benda suci. Dia tentu saja tidak akan menolak permintaan sekecil itu. Area terlarang dari Sekte Pedang Benar. Gu Datong melepaskan benda suci itu dari lentera. Benda suci itu sekarang sedikit lebih kecil dibandingkan saat berada di medan Perang Dewa Naga. Ada sedikit keraguan di mata Gu Datong. Dia tentu saja tidak tahu bahwa Ningki sedang berpesta di dalam benda suci itu. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak melihatnya dengan jelas dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Pemimpin Sekte, saya akan membawa beberapa murid ke sini. Saya harus meminta pemimpin Sekte untuk ikut dengan saya ke Sekte Siwei nanti. Kata Gu Datong. Mengapa kita harus pergi ke Sekte Siwei? Aliskong Sacai sedikit berkerut. Kali ini, tetua kedua dari Sekte Siwei, Wu Guoshen, memburuku di medan Perang Dewa Naga. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan memberi mereka pelajaran. Jika aku tidak pergi ke Sekte Siwei dan memberi mereka pelajaran, bukankah mereka akan berpikir bahwa Sekte Pedang benar mudah untuk ditindas? Bibir Gu Datong membentuk senyuman sinis. Dia adalah orang yang pendendam. Selama dia punya kesempatan, dia tidak akan berhenti untuk membalas dendam. Baiklah, aku ikut denganmu. Mata Kong Sacai juga menjadi gelap. Benda suci itu sangat penting bagi sebuah Sekte. Meskipun Sekte Siwei dapat dimaafkan untuk memburu Gu Datong, dia harus membela Gu Datong. Dengan pergi ke Sekte Siwei, dia setidaknya harus membuat mereka meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada mereka dengan beberapa batu pemurnian dewa. Jika tidak, dimanakah wajah Sekte Pedang benar? Tidak lama kemudian, para murid dari Sekte Pedang benar mengetahui bahwa Gu Datong telah membawa kembali benda suci. Ukuran benda suci itu bahkan lebih besar dari benda suci aslinya. Dalam sekejap, reputasi Gu Datong meningkat ke tingkat yang sangat tinggi di hati para murid ini. Dengan dua benda suci, itu setidaknya merupakan bentuk motivasi bagi para murid Sekte luar. Di masa depan, setiap dekade, mereka akan dapat memilih dua tempat untuk memasuki benda suci guna memahami hukum. Tuan, apakah ini benda suci yang Anda bawa kembali dari Medan Perang Dewa Naga? Itu sangat besar. Murid pribadi Gu Datong berdiri di belakangnya, mata mereka bersinar saat melihat sumber cahaya merah. Di sampingnya, benda suci asli dari Sekte Pedang benar tampak cukup kecil. Kalian bertiga masuk, jika kali ini kalian tidak dapat memahami kekuatan hukum, jangan keluar. Gu Datong berkata dengan ringan. Sepertinya dia menegur mereka dan menetapkan tujuan untuk mereka, tapi ketiga murid pribadi sangat gembira saat mendengar ini. Bukankah guru bermaksud agar mereka tetap berada di dalam benda suci itu sampai mereka memahami hukumnya dan kemudian keluar? Ini jauh lebih baik daripada tenggat waktu satu bulan atau tenggat waktu tiga bulan. Kong Sacai sedikit mengernyit dan diam-diam menyetujui pendekatan Gu Datong. Selanjutnya, tiga murid pribadi Gu Datong memasuki benda suci itu bersama-sama. Kong Sacai berkata dengan ringan, ayo pergi ke Sekte Ziwei. Ya, Master Sekte. Wajah Gu Datong menunjukkan senyuman sinis. Di dalam benda ilahi. Haha, dua kakak laki-laki, kali ini kita bisa tinggal di sini sampai akhir zaman. Apakah kamu ingin tinggal di sini sampai akhir zaman? Lebih penting untuk memahami hukum secepat mungkin. Eh, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Ekspresi ketiganya tiba-tiba berubah sedikit karena mereka melihat keberadaan setinggi raksasa kecil memandang mereka dengan pupil emas. Hai, halo. Ningki tersenyum tipis. Bagaimana bisa ada seseorang di dalam benda suci itu? Mereka bertiga kaget. Sembilan ratus lima puluh. Ketiga murid Gu Datong hampir sekuat luking, tapi mereka puluhan kali lebih lemah dari gongking. Ningki membunuh mereka dengan beberapa tebasan, dan dua di antaranya tewas di tempat, meninggalkan satu hidup. Kamu berani datang ke Medan Perang Dewa Naga dengan kekuatanmu. Apa yang terjadi di luar? Ningki bertanya sambil mencibir. Pemuda itu memandang Ningki dengan ngeri. Meski sangat marah atas kematian kedua kakak laki-lakinya, ia tak berani menunjukkan amarahnya saat hendak kehilangan nyawanya. Medan Perang Dewa Naga, ini adalah Sekte Pedang Benar, dan saya adalah murid Gu Datong. Jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tempat ini. Pemuda itu berkata dengan ngeri. Gu Datong dari Sekte Pedang Benar. Kalau begitu, benda suci ini telah dibawa kembali olehnya. Sepertinya perasaanku sebelumnya benar. Memang ada seseorang yang mengikuti di belakangku. Apakah dia di sini untuk membalaskan dendam gongking? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Membalas gongking. Mungkinkah kamu adalah pembunuh yang membunuh kakak tertuaku? Pemuda itu memandang Ningki dengan ngeri. Kamu tahu terlalu banyak. Ningki tersenyum dan menghancurkan meridian jantungnya dengan satu serangan telapak tangan. Pemuda itu tewas seketika. Saya tidak peduli lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar saat ini. Saya akan melahap barang dewa ini dan menyempurnakan kekuatan hukum. Dengan ukurannya, melahap setengahnya setara dengan melahap keseluruhan barang dewa klan Bogu. Itu seharusnya cukup untuk menyempurnakan kekuatan hukum. Ningki dengan tenang duduk bersila dan terus melahap ikan hukum. Kekuatan hukum di atas pusaran ki pertempurannya semakin tebal. Setengah bulan kemudian, Kong Sacai dan Gu datang kembali ke Sekte Pedang Benar dengan wajah bersinar. Kali ini, pemimpin Sekte Mikro Ungu tidak hanya secara pribadi meminta maaf, dia bahkan memberi kompensasi kepada mereka dengan 10 ribu keping batu pemurnian dewa tingkat rendah. Ini adalah keuntungan yang tidak terduga. Sekte terdekat juga mengetahui bahwa Sekte Pedang Zheng Yi sekarang memiliki dua benda dewa. Mereka takut dalam beberapa dekade, status Sekte Pedang Zheng Yi akan jauh melampaui mereka, jadi mereka semua mengirimkan kartu ucapan selamat. Mereka tidak berani merebutnya karena Kong Sacai memiliki hubungan dekat dengan sesepuh dari Sekte Ubin Kaca Api Ungu. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko menyinggung Sekte Ubin Kaca Api Ungu dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut benda ilahi dari Sekte Pedang Zheng Yi. Master Sekte, saya akan pergi ke tempat terlarang untuk memeriksa kemajuan mereka. Budatong tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Kong Sacai. Pergi. Kong Sacai tersenyum dan mengangguk. Sesampainya di area terlarang, Budatong menemukan benda suci itu telah menyusut. Sedikit kejutan muncul di matanya. Ini berarti seseorang di dalam telah berhasil memahami kekuatan hukum. Menurut aturan, dia harus membiarkan muridnya keluar saat ini, tetapi Kong Sacai dan tiga tetua lainnya tidak akan datang ke area terlarang dalam waktu singkat, jadi wajar saja, mereka tidak akan mengetahui masalah ini. Budatong bermaksud membiarkan muridnya memahaminya untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, benda suci itu direbut kembali olehnya. Memikirkan hal ini, Budatong berencana mencari alasan untuk mengalihkan perhatian Kong Sacai dan yang lainnya, memberikan lebih banyak waktu bagi ketiga muridnya untuk memahaminya. Bisa atau tidaknya kamu menjadi seorang berbakat tergantung pada dirimu sendiri. Budatong melirik benda suci itu dengan puas dan berbalik untuk pergi. Saat dia berbalik, sosoknya berhenti lagi. Dia melambaikan tangannya untuk memasang mantra pembatas lainnya di area terlarang. Dari luar, kedua benda suci itu terlihat sangat tenang, dan sumber cahaya merahnya masih berukuran sama seperti sebelumnya. Ini adalah mantra penyembunyian sederhana. Setelah memasang mantra pembatas, Budatong berbalik dan pergi dengan puas. Waktu berlalu hari demi hari, dan sekte pedang benar sibuk dengan aktivitas karena Budatong telah mengirimkan undangan ke sekte terdekat untuk mengadakan kompetisi. Pada saat yang sama, dia bermaksud untuk membiarkan mereka melihat harta ilahi yang dia rampas dari medan perang Dewa Naga, dan pada saat yang sama, membiarkan mereka melihat betapa luar biasa bakat alami muridnya. Perhatian ketiga tetua lainnya memang teralihkan karena masalah ini. Setiap hari, akan ada kultifator fighting dan rilem tahap awal yang membawa murid ke sekte pedang zengi, dan mereka bertanggung jawab untuk menerimanya. Bersendawa gelombang Setelah bersendawa, mata Ningki menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat, ikan merah kecil, samar menempel pada pusaran yang dibentuk oleh energi pertempuran yang hampir cair di laut dan miliknya. Benda suci yang dimiliki Ningki juga telah menyusut setengahnya. Dia telah melahap ribuan low fish dan akhirnya memadatkan kekuatan hukumnya sendiri. Di mata orang lain, harga yang dia bayarkan tidak sepadan. Jika orang mengetahuinya, mereka akan menyebutnya sampah. Seribu ikan hukum sudah cukup bagi seratus orang untuk memahami kekuatan hukum. Namun, apa hubungannya dengan Ningki? Dia tidak peduli dengan hal ini. Dia hanya tahu bahwa dia telah menguasai suatu hukum dalam waktu singkat. Ningki mengulurkan telapak tangannya, dan nyala api merah yang sangat biasa perlahan mengembun di telapak tangannya. Tapi Ningki tahu bahwa ini adalah hukum api. Menurut pengetahuan hukum di Sekte Bogu, hukum api dianggap berada di tengah-tengah sekian banyak kekuatan hukum. Ningki merasa puas. Kekuatannya jauh dari apa yang terlihat di permukaan. Itu mungkin sekitar 100 kali lebih kuat dari 18 telapak tangan penakluk naga yang dia gunakan pada puncaknya. He he, masih ada seribu low fish. Makan semuanya. Ningki mencabut kekuatan hukumnya dan memulai makan rakusnya lagi. Hari-hari berlalu, ketika Ningki memadatkan dua hukum api, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Dia tidak lagi berada dalam benda suci. Adapun benda suci itu, telah menghilang dari dunia. Ini seharusnya menjadi area terlarang dari Sekte Pedang Zengi. Ningki melihat sumber cahaya di sebelahnya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini adalah benda suci dari Sekte Pedang Zengi. Gudatong, aku akan membuatmu mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Dia berjalan ke benda suci itu tanpa ragu-ragu. Setelah Ningki masuk, ukuran benda suci itu berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa hari, Ningki bersendawa lagi. Pada saat ini, tangan kiri Ningki memancarkan hawa dingin. Dengan sapuan lembut, pemandangan sekitarnya tertutup lapisan es tipis. Namun, ini bukanlah es tipis biasa. Itu adalah hukum es miliknya. Setelah beberapa saat, area beku itu berubah menjadi bubuk, dan tanah tenggelam lebih dari beberapa inci. Dengan hukum es dan hukum api, saya tidak hanya akan mampu bertarung melawan ahli alam dan pertempuran tahap awal yang telah memadatkan seratus hukum api, namun saya juga mungkin memiliki peluang untuk menang. Ningki mengevaluasi kekuatannya saat ini. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Sambil berpikir, dia menulis beberapa kata di tanah sebelum mengaktifkan teknik ilahi sembilan fase. Lambat laun, wajah dan sosoknya berubah. Wajah ini milik salah satu murid yang dibawa Gudatong ke Sekte Bogu. Hampir tidak ada perbedaan, dan itu cukup untuk dianggap palsu sebagai yang asli. Pada saat ini, Ningki merasakan sekelompok orang masuk dari luar. Dia dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan bersembunyi di sudut yang tidak mencolok. Hahaha, semuanya, ini adalah benda suci yang dengan susah payah kurenggut dari Medan Perang Dewa Naga. Gudatong memimpin sekelompok besar rekan battle dan rilem tahap awal ke area terlarang. Dengan kehadiran Kong Sacai, dia tidak takut kelompok orang ini akan melakukan tindakan aneh. Di belakang mereka, ada banyak murid sekte luar dari sekte pedang lurus. Para tetua dari berbagai sekte ini melihat kedua sumber cahaya tidak jauh dari situ dengan rasa iri dan cemburu. Apalagi sumber lampu merahnya, ukurannya cukup bikin ngiler. Tidak, ini teknik penutup mata terlarang. Wajah seseorang menunjukkan sedikit keraguan. Kong Sacai mengerutkan kening dan menatap Gudatong. Gudatong tertawa datar dan berkata, menambahkan lapisan teknik terlarang penutup mata akan membuatnya lebih aman. Saya akan menghapusnya sekarang. Ketiga orang itu seharusnya memahami kekuatan hukum, kan? Gudatong tertawa dalam hatinya dan melepaskan teknik terlarang penutup mata dengan wajah bangga. Selanjutnya, apa yang muncul di depan semua orang adalah area terlarang yang kosong. Wajah Kong Sacai, Gudatong, dan semua orang langsung berubah.